Konflik Rusia dengan Ukraina disebut sebagai awal Perang Dunia Ketiga. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh ekonom Amerika kelahiran Turki yakni Norel Roubini. Namun ia memprediksi Perang Dingin selanjutnya akan dilakukan oleh Amerika Serikat dan Cina. Pasalnya, kedua negara ini kian memburuk hubungannya yang akan berbuntut pada Perang Dunia Tiga. Roubini menyebut tentara terlibat dalam pertempuran yang berbeda dengan Perang Dingin, di mana negara-negara berusaha untuk saling mengalahkan secara politik. Hal ini disebutnya akan memicu konfrontasi antara Amerika Serikat dan Cina mengenai masalah Taiwan. Roubini yakin konfrontasi langsung akan terjadi dalam 5-10 tahun ke depan. Telah dilaporkan secara luas bahwa Presiden Cina Xi Jinping mengawasi invasi Rusia ke Ukraina dengan cermat. Hal ini dilakukan untuk membentuk strategi potensial bagaimana merebut kembali Taiwan. Roubini yakin penyatuan kembali Cina dengan negara kepulauan Asia Timur itu adalah prioritas utama yang ia harap dapat menjadi warisannya. Roubini melihat peristiwa di masa depan sebagai pemicu yang akan meledakan Amerika Serikat dan Cina menjadi perang panas besar-besaran. Terkait masalah Cina, Roubini mengkhawatirkan beberapa hal, satu di antaranya terkait kesepakatan kemajuan strategis Cina dalam upaya pengendalian data dan teknologi. Kedua hal ini akan menentukan masa depan dan merupakan ancaman keamanan nasional terbesar. Terima kasih telah menonton!